Mungkin memang maaf kita akan bisa masuk ke sebuah menurut juara 3 jam, tapi saya mengapresiasi bagaimana pemain-pemain dengan penuh hati, tanggung jawab, dan bermain maksimal. Tapi bagaimanapun hasil ini, kita bersyukuri karena... Timnas Putri U19 Indonesia kalah dari Myanmar pada laga perebutan peringkat ketiga piala AFF U19 Wanita 2023. Pertandingan Indonesia versus Myanmar di Stadion Jakabaring, Palembang, Sabtu, 15 Juli 2023, sore WIB, berakhir dengan skor 1-1 dalam waktu normal. Myanmar unggul 1-0 lebih dulu berkat gol Yinlun Eain pada menit ke-30. Indonesia lalu mencetak gol penyama kedudukan lewat penalti Marcela Yuliana Awi, 49. Skor imbang membuat pertandingan berlanjut ke babak adu penalti yang dimenangkan Myanmar dengan skor 4-2. Pelatih Timnas Putri U19 Indonesia, Rudy Eka Priambada, meminta maaf karena anak didiknya tak berhasil meraih peringkat ketiga piala AFF U19 Wanita 2023. Mohon maaf kami tidak bisa meraih peringkat ketiga, kata Rudy Eka Priambada dalam video konferensi pers yang diunggah di Instagram PSSI. Meski demikian, Rudy tetap bersyukur dengan hasil yang diraih Garuda Pertiwi. Ia juga mengapresiasi Timnas Putri U19 Indonesia yang tetap bermain maksimal dan penuh tanggung jawab. Saya mengapresiasi pemain bermain dengan sepenuh hati dan tanggung jawab, katanya. Bagaimanapun hasil ini kami syukuri, saya pikir anak-anak sudah melakukan yang terbaik, Ujar Rudy menambahkan. Menurut admin sih, para pemain Timnas sudah melakukan yang terbaik bagi di pertandingan tadi. Tapi admin menemukan satu masalah yang harus diperbaiki, yaitu mental para pemain Timnas Putri sudah down semenjak kalah dari Thailand di semifinal dengan skor yang sangat memalukan. Menurut pendapat kalian gimana nih?